Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya Jangan lupa untuk semangat untuk belajar ya Dan juga bapak-bapak ibu guru Tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak dari kita Kali ini bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD Temati kelas 3 SD Tema yang ke-8 Perajaan mudah karena Subtema yang pertama Aku Angkota Pramuka Pembelajaran yang ke-6 Ini pembelajaran yang ke-6 ya di subtema yang pertama Bapak akan menulis karena Perhatikan anak kelas 3 Amati bagian yang memiliki warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam pada lambang burung karuda Perhatikan amati ya Tuliskan hasil pengamatan pupuk pada tabel berikut Perhatikan ya Ada di sini Warna ada bagian ya Kita masukkan yang pertama Warna merah Warna merah itu ada di bagian mana Itu maksudnya anak kelas 3 ya Warna merah contohnya ada di bagian kanan atas Dan kiri bawah berisai Itu dia ya Oke, kita lanjutkan lagi Yang putih Putih ada di mana? Oke Bagian kiri atas Dan kanan bawah berisai Dan pada pita yang dicengkeram burung karuda Itu dia bagian yang putih ya Oke lanjutkan yang kuning Yang kuning ada di mana-mana aja Bagian kepala Lambang bintang Lambang rantai Sayap Kaki Dan ekor burung karuda Itu dia yang kuning ya Kita masukkan yang hijau Yang hijau adalah Ada di bagian Lambang Pohon beringin Itu dia ya Yang hitam Gimana kita yang hitam? Gambar kepala panteng Dan dasar Bagian tengah Berisai Itu dia Lima warna Yang ada di Burung karuda Oke, anak kelas 3 Iya Kita lanjutkan lagi Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok Berisai pada Garuda Pancasila Terdiri atas Lima bagian Setiap kelompok memilih salah satu bagian Gambarlah bagian perisai tersebut Iya Ada lima perisai ya Oke Salah satu Bisa dipilih anak kelas 3 ya Tapi disini Sudah buat ada lima-limanya ya Perhatikan Bapak baca kan Untuk kita semuanya Bintang merupakan Lambang dari sila pertama Bintang emas Dengan perisai hitam ini Melambangkan sila pertama Yaitu Ketuhanan yang Maha Esa Bintang emas ini Diartikan sebagai cahaya Kerohanian Baga setiap manusia Sedangkan latar belakang Berwarna hitam Melembangkan Warna alam Atau warna asli Yang menunjukkan Bahwa Tuhan Sebagai sumber Dari segala sesuatu Dan sudah ada Sebelum segala sesuatu Di dunia ini ada Warna hitam Memiliki makna Keabadian Itu dia ya Mestika Kita langsung ke yang kedua Rantai 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 merupakan Makna dari sila kedua Yaitu Kemunusiaan Yang adalah Berhadap Gambar rantai Yang disusun Atas gelang-gelang Kecil ini Menandakan Hubungan manusia Satu sama lain Yang saling membantu Rantai terdapat Pada sila kedua ini Terdiri atas Mata rantai Berbentuk Segempat Dan lingkaran Yang saling terkait Membentuk Lingkaran Mata rantai Segempat Melambangkan Laki-laki Dan lingkaran Melambangkan Perempuan Nah Maka dari itu Kita sesuai manusia Harus saling membantu Satu sama lain Warna kuning Berarti Kebesaran Kemegahan Dan Keluhuran Dan warna merah Memiliki artian Keberanian Itu dia ya Kita langsung lagi Pohon beringin ini Melembangkan Sila ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Pohon beringin ini Memiliki akar tunggal Panjang Yang menunjang Pohon besar ini Tumbuh Akar ini Tumbuh Sampai ke dalam tanah Dan menggambarkan Kesatuan Dan persatuan Indonesia Pohon beringin juga Memiliki akar Yang menjalar Di mana-mana Yang melembangkan Sebagai negara kesatuan Yang memiliki Latar belakang Budaya Yang bermacam-macam Warna putih Memiliki arti Kesucian Kebenaran Dan kemurnian Dan warna hijau Artinya adalah Kesuburan Dan Kemakmuran Lagi ya Perhatikan Ini dia Pohon banteng 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 Lambang dari sila keempat Banteng digunakan Karena banteng Merupakan Hewan sosial Yang suka berkumpul Seperti halnya Musiawara Di mana orang-orang Berdiskusi Dan berkumpul Warna merah Memiliki arti Keberanian Dan warna hitam Memiliki arti Makna Keabadian Itu dia Yang sila keempat Masukkan terakhir Anak kelas tiga Perhatikan Padi kapas ini Melambangkan sila kelima Yaitu Ki adalah sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kapas dan padi Melambangkan Pangan dan sandang Yang merupakan Kebutuhan pokok Semua rakyat Indonesia Tanpa melihat Status Atau Kerudukan Warna merah Memiliki arti Keberanian Dan warna kuning Berarti kebesaran Kemegahan Dan keluhuran Itu dia Anak kelas tiga Dari gambar Yang sila kelima Sampai sila kelima Gambar-gambarnya Sudah Bapak Sampaikan Sama anak kelas tiga Nanti Anak kelas tiga Kalau kamu buat tugas Bisa dipilih Salah satu Oke Bapak Laskan lagi Perhatikan kembali Lambang burung Lambang barung Berputih Ini lambang barung Untuk anak pramuka Apa warna yang kamu pilih Untuk kelompokmu Anak kelas tiga Ini bebas Bisa yang merah Bisa yang hijau Bisa yang biru Bisa yang hitam Suka hati Bebas Disini Selepas pilih Warna merah Mengapa? Jelaskan pilihan warnamu Disesuaikan dengan Arti warna Pada lambang negara Garuda Pancasila Apa arti warna merah Tadi? Ada yang tahu? Iya Arti warna merah Adalah Memiliki Keberanian Kamu sudah mengetahui Arti warna Pada lambang barung Selanjutnya Perhatikan bentuk Tanda barung tersebut Tanda barung Berbentuk Siga tiga Sama sisi Iya ini Oke Itu dia Tanda barung Untuk anak pramuka Mungkin anak kelas tiga Ada yang belum tahu Ada sebagian Kelas tiga Mungkin sudah masuk Pramuka Sudah paham Tanda barung Bukan burung Barung Oke Anak kelas tiga Lanjutkan lagi Segitiga memiliki sudut Segitiga juga memiliki titik sudut Tunjukkan sudut yang dimiliki segitiga Berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga Apa jenis sudut yang dimiliki segitiga Perhatikan gambar berikut ini Tuliskan Sudut yang dimiliki segitiga Kita masuk ke gambar A Sudut apa yang ketiga Ada yang tahu Iya Perhatikan ini adalah Sudut lancip Gambar A Kita masuk ke gambar B Gambar B sudut apa Sudut Tumpul Iya gambar C Iya Sudut lancip Yang gambar D Siku Siku Yang E Apa itu yang E Iya Sudut Tumpul Itu dia ya Ada lima gambar ya Anak kelas tiga Oke Sekarang buatlah masing-masing Dua buah sudut Oke Buat dua buah sudut lancip Buat dua buah sudut siku-siku Buat dua buah sudut tumpul Bisa-bisa Bisa kira-kira anak ke siga Yakin Bapak bisa semuanya ya Oke disini sudah Bapak buat gambarnya ya Perhatikan ya Sudut lancip ya Oke Yang kedua Sudut siku-siku Nah ini dia ya Oke Yang ketiga Sudut tumpul Nah itu dia ya Masing-masing dua buah sudut ya Anak kelas tiga Sudut lancip ada dua Sudut siku-siku juga ada dua Sudut tumpul juga ada dua Oke anak ke siga Demikian materi kita untuk hari ini Semoga bermanfaat Buat anak kelas tiga Buat siapapun yang menonton video ini Sekian dan Terima kasih Terima kasih telah menonton dogs Terima kasih telah menonton